Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang memang tadi perlu kita laksanakan Boleh juga gak tahu kalau mau ada gendang keberahan surat PLB Jadi sekalian saya yang mengajak gitu Jadi jangan berpikir lain gitu ya Kebetulan di sini sekalian berhadiri Sekalian melihat bagaimana kita melaksanakan proses-proses pemerintahan Dengan ketiga tahapan-tahapan menggunakan halangan-halangan Yang saya hormati Bapak Okel Bupati Pak Nanang Pak Nanang ini beliau ini kebicaraan pemerintahan kehariannya Dari ikatan pemerintahan melibawah pokok sana Mulai dari kepala desa sampai kepala daerah Jadi wakil kepala daerah jabatan formalnya Bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Dan pemerintahan prokop pindah Kabupaten Lampung Selatan Atau yang mewakili para cabat Kabupaten Lampung Selatan Yang saya patahkan juga sekalian di pemerintahan provinsi Pak Sintai Penjajaran Hadirin undangan yang berbahagia Sekalian Alhamdulillah pada sore hari ini Kita bersama bisa menghadiri pemerintahan surat pelaksanaan tugas PLB Bupati Pampung Selatan Jadi kalau yang namanya PLB Pak Pak Ketua DPR Itu gak ada acara seremonial Bahkan kalau mau komisi penjaja dikirimkan pun bisa Sebenarnya komisi penjaja dikirimkan pun dimungkinkan gitu ya Gak ada sumpah-sumpahan juga gak ada gitu Karena pelaksanaan PLB beda dengan BC Beda juga dengan BC Itu ada prosesi pempacara Biasanya menggunakan pakaian jelas pempacara Seraka putih-putih gitu ya Dan ini kita kegiatan ini terlaksana Karena di latar belakang ini Dengan adanya situasi-situasi secara khusus Yang terjadi di pemerintahan di Kampung Pati dan Kampung Selatan Yang terkait dengan Pak Kupati Pempatinya Pak Zaiduddin Hasan Yang sesuai dengan pasal 6.6.1 Di undang ke-23.14 Itu wakil kepala daerah Mempunyai tugas yang salah satunya di bagian C-nya Melaksanakan tugas dan memenang kepala daerah Apabila kepala daerah menjalani masa tahanan Atau berhalangan sementara Jadi memang diatur di undang-undang Dan PLT melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah Selama kepala daerah berhalangan sementara Atau tetap Tergantung dari proses-proses hukumnya Yang berjalan sementara ini Dan pada kesempatan sore hari ini Saya berpesan kepada Pak Nanang Pak Sektakak Para pejabat Eselon Ring Di pemerintah Kabupaten Langung Selatan Dan para jalan Kejadian ini merupakan ujian dan cobaan Bukan hanya terhadap Pak Bupati dan keluarga Bukan mesara beliau Pak Lenin Hasan dan keluarganya Tapi juga ujian dan cobaan Terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Di mana ujian dan cobaannya Yang betulnya hari ini kita sama-sama mengetahui Bahwa pemerintah Provinsi Lampung Bersama seluruh jajaran Kabupaten Dan kota Kita sedang kian-kian di Lampung Dengan data fakta yang ada Terjadi lompatan pembangunan dan percepatan Yang luar biasa Dalam 3-4 tahun terakhir ini Terutama juga di Kabupaten Lampung Selatan Yang merupakan Kabupaten terdepan Di Provinsi Lampung Yang berhubungan ataupun gerbangnya Pulau Sumatera Kabupaten Lampung Selatan Di mana segala hal juga dimiliki Kabupaten Lampung Selatan Terima kasih